Hai kok kita uratau roh bicaranya mencintainya umat ngajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu ini masyur tengg Twitter-twitter ini masyur dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyur cerita ini saya enggak bilang sohkai tapi masyur Sayyid Muhammad itu pernah mukha safah di 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 makam Rasulullah ketika ada satu kelompok saf awal Nabi Sayyid Muhammad tanya man hum ya Rasulullah kol hum ashabi sof kedua masih hum ashabi tapi wami warohi aswidatun azimah ada kelompok yang lebih besar buahnya sekali terus Sayyid Muhammad tanya man hum ya Rasulullah kol hum al-Indonesiyun itu orang-orang Indonesia mencintai saya ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia ternyata apa maulid di Indonesia itu yang bertatu saja menguludan itu enggak ada di negara lain seorang rasulat pun muludan berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa Indonesia sampai kiai pertama yang menerima cerita itu baru ngecek waduh seorang tato nanya muludan ya kita enggak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat no'aiman itu pemabuk tapi dia mau mabuk di terminal mabuk dengan nabi ya kita enggak pernah tahu itu kita enggak pernah tahu aku kan enggak ditektir aku enggak mikir awam itu aku enggak ditektir dari orang itu makanya ya soal munafek di zaman Nabi itu munafek bodohnya orang yang jelas benar sementara orang yang bodohnya kita itu bodohnya orang yang jelas misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal untuk duit salam template kan yura jelas niatnya yang ngecek itu pilih ya terus gue dibodohnya orang ya anggap Pak khususnya kadang bodohnya orang solem ya itu ya itu mulai ini Hamid Pasurwan tahu nangis ngerti kan seorang tentang Mbak Khalil, Mbak Khalil itu pengasuh pada sida kiri nah itu walhasil Mbak Hamid itu soal Mbak Khalil itu soleh-soleh kalau pia mbak ujuk-ujuk jadi pengirat jadi kemana kan Mbak Hamid itu orangnya soleh khusus beliau soleh alim istiqomajah ma'ah istiqomajah sholat kalau beliau berkati ya tapi setelah terkenal khusus karena ya orang soal terus ngasih uang ngasih macam-macam beliau sebagai orang ulama betul ulama benar itu kan kecewa kecewanya kok khusus aku jadi duit karena Mbak Hamid raruhin corok kita orang nggak bener kan wah ini bagus lah kan gitu tapi beliau itu nangis nangis soal Mbak Khalil Mbak Khalil itu masih mbah-embahnya istri saya Mbak Hamid itu ya mbah saya karena misananya mbah saya saya cerita ini sebab sama yang tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini karena Kihamid itu misananya Mbak saya kan orang lasem jadi lah Siti Suwani itu mbah-embahnya istri saya Mbak Khalil saya berusaha saya berusaha saya berusaha saya berusaha makanya tidak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat supaya menjaga ini tidak semua kesalahan itu tidak ada dua makanya seperti saya roh Mbak Demyati Pandeglang itu tidak kaget tidak mau menemukan tamu beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah Mbak Dalili Falyukrim Doi Fahu ilmu saya amatir karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah terlalu terbuka jangan-jangan semua khusus saya dikonversi jadi uang jadi kehur matan padahal saya khusus tidak untuk ini makanya ada ulama model Bahti yang tertutup malah tidak akan banggilan jenis ke Misbah tidak ada tamu jenis yang lawang takut orang pokok ini orang barokai jenis yang wos tak barokai agak gaguh aku mulai iya 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 tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu kata segeru kulabah pun hormat tamu Ki Arwani hormat tamu karena perintah Nabi Falyukrim Doi Fahu tapi yang tidak hormat tamu ya Pak ya saya tinggal mengikuti mana karena itu saya berpura niatannya sudah ada tamu hahaha itu salah aku malah banyak kalau sampai itu tidak gimana niatannya sudah ada tamu aku enggak tahu selamat menikmati